Bagaimana cara kita? Menutup dirinya lagi Bagaimana? Aktif lagi Akhirnya yang jaga arus ya Terus jaga arus Yang harus menghisap manusia Dihisap manusianya Dan seterusnya Bukankah malaikat itu mahkumnya tinggi? Selalu panah? Enggak Justru Insan kami melebihi manusia Yang bisa panah Buktinya mana? Ketika Allah mengatakan ini Aku akan membuat khalifah di muka bumi Apa kata malaikat? Apakah aku akan membuat manusia? Walhasil Protes halus Yang namanya? Yang namanya? Yang namanya? Siapa yang protes itu? Malaikat Jadi mereka kan protes halus sama Tuhan Jangan kan panah Tidak protes saja gak bisa Protes tapi halus Coba anda Anda yang anggaplah kita ini kan bukan wali ini Bagi wali ya Anggaplah kita ini Mendengar firman Allah langsung Aku akan mencipta gajah Yang besar disana Berani protes? Berani tanya? Tidak berani Kecari kan orang yang berani Tidak tahu mungkin orang yang berani Berani gak? Kalau saya gak berani Padahal kita bukan wali Ya sama an-hata-hata Tafaktar ya Allah Engkau maha Berganda Engkau maha bijak Sana Sudah pasti Sesuai dengan Ilmu Tapi malaikat gak Apakah Aku akan mencipta Begini-begini Sementara kami Mengujamu Wah Ini seperti mengajari Tuhan Tapi Karena sobat Tuhan tidak murka Walaupun Konon katanya Sempat Dengan kata-katanya itu Mereka terhijabi Turun dari derajat semula Mereka tawang di aras Tujuh kali baru diampuni Mereka itu Tuhan Mencipta kaabah di bumi Untuk mengampuni manusia Manusia berdosa Dengan Bertawang di Rumahnya di kaabah itu Begitu Nah Ini hanya batu Loncatan untuk Pembahasan tadi Atau pertanyaan tadi Yaitu apa? Tadi yang akan ditanya Tadi siapa Penang Penang Cuma berdosa Yang tadi ngobrol Menang Sosialis 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 Memang berdabung sini atau Kepala Ternyus Tadi Sosialis 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 Panah Nah Setelah Apa namanya Setelah Kiamat tadi Tuhan mencipta lagi atau tidak? Mencipta lagi Nanti Nanti kiamat Mencipta lagi Nanti kiamat Mencipta lagi Nanti kiamat Mencipta lagi Tak ada hantinya Tapi manusianya belum tentu Nanti seperti kita Manusianya lain Bahasanya mungkin bahasa lain Kan bahasa ini Kesepakatan Kesepakatan Bahasa kan gitu Cuma kita boleh Nanti kursi Kursi Kita pahami Ini Sepakati kan gitu Kursi Kalau orang Afrika Mendengar Kertauan Kursi Kursi What is kursi Mau Kalau kursi Orang Aram Ngerti Misal meja Jadi bahasa Cuma Disepakati Akhirnya Jadi Kursi Sepidol Rumah Maksud saya Bahasa nanti Yang Ciptaan lagi Berikutnya Belum tentu bahasa Melayu Bahkan bisa dipastikan Bukan bahasa Melayu Tidak mungkin Persis nanti Ikhtiar manusia Di sana nanti Persis ikhtiar kita Ini Sepidol Ini buat tulis Di rumah Ini Itu Dekat Jauh Hampir Pasti Tidak Sama Tapi manusianya Sama Misalnya Kaki dua Bahasa Satu Tidak Wala Sepuluh Wala Sepuluh Gimana Alah Pendekat Jadi Apa namanya Itu Penciptaan Akan Terus Berketerusan Tambah Tidak Apa tujuan Penciptaan Jadi tujuan penciptaan itu Yang membuat kita mengerti bahwa Penciptaan itu tidak akan pernah berhenti Sebelum kita membahas Apa namanya Tujuan penciptaan atau apa Perlu diketahui bahwa Selalu ada Nabi sekali Ini yang mau diceritakan ini Perdebatan bukan mereka berdebat Tapi dalam kitabnya saya menjawab Ini perdebatannya para ulama besar Tidak tanggung-tanggung Misalnya Ayubah Mutari dan Ayubah Jawadi Mereka mau dibayangin Orang yang kita cintai Kalau saya disuruh makan sepatunya Saya makan Saking cintanya Dan mujahid dua-duanya Tapi ilmu di Iran Tetap ilmu Tidak ada paksa Tidak ada kebenci Itu indah Tapi kalau kita ada adanya kecil Beda ilmu Beda kecinta Beda ilmu Beda do Beda ilmu Beda gaun Di sana enggak Oh akrab Sehidup semati Ilmunya beda-beda Pandangannya beda-beda Tidak ada masalah Apalagi Seperti ujian Isidihad Ujian Dianggap lulus Ketika Ujian Isidihad itu Bukan kalau sama pandangannya dengan gurunya Biar duel dengan yang Biar duel dengan yang Dengan yang menguji Musyidahid yang menguji Biar tidak sama Dan duel dalam artian berdebat Nah akan tapi apa? Akan tapi dia kalau debatnya bagus Sesuai dengan Kronologi Sesuai dengan Hasil Sesuai dengan Apa yang sudah ada dalam Ilmunya Ini usul fikir Atau fikir Fikir berdalil ya ini Maka dia akan dinyatakan Dulu Ketika belajar pun begitu Saya kenal-kenal Dupa sama gurunya Dua Karena gurunya Ketika sudah Entah gak bisa jawab Entah Males menjawab Hanya ketawa Maksudnya Sudah beda Kamu dan aku beda Pandangan Tapi Tidak ada saling kebencian Saling dihormati Isidihad itu begitu Kalau isidihad jadi Lulus Menurut gurunya Karena sama dengan gurunya Itu bukan isidihad Tapi Tapi Apa namanya isidihad Taklit Taklit Jadi mengikuti Baik itu Nah jadi Yang mau disitakan ini Barokah yang luar biasa Yang saya pikir Menurut saya Barokah antum Mau mensyuguri atau tidak Terserah Antum Tapi bagi saya ini Berkawat Antum Yang kebetulan Kedua Alamah besar ini Berbeda dalam Menerakan Apa namanya Ya Hikmah atau tujuan Penciptaan Saya sebenarnya Keliru Menembak Bukan berbeda Di antara keduanya Keduanya itu Berbeda di Argumentasi Sorry Di argumentasi Bukan di hikmah penciptaan Tapi berbeda di Maaf sekali Berbeda di Argumentasi Tauhid Argumentasi Tauhid Bukan Tujuan Atau hikmah penciptaan Maaf Di argumentasi Tauhid itu kan Banyak argumentasinya Saya sebut satu Yaitu di Karena sudah terlencor Tadi Udah diterangin dulu Sudah Itu gak menasaran Nah Kan Dari Allah Ke akal satu Kan gitu Akal dua Tiga Sampai akal Akhir Nah Dari akal akhir Ke barzah Barzah ke Materi Kan Antun pernah baca Ayat Laukan Habihim Ma'al Yahtun Illam Lah Basah Datang Seandainya Di antara Langit dan bumi Ada Tuhan Lain Selain Allah Maka Keduanya Akan Han Cur Yang ini Langit dan bumi Akan Han Cur Itu Dijelaskan Dalam istilah Ilmu Kalam Sebagai Argumentasi Tamanu Argumentasi Saling berkelahi Saling bertengkar Jadi kalau ada dua Tuhan pasti bertengkar Gitu Karena bertengkar Maka langit bumi Pasti Han Cur Misalnya Tuhan langit Dan Tuhan bumi Pasti bertengkar Gitu Itu yang ada Di Ilmu Kalam Ayat ini Diatikan seperti itu Bahwa Kalau ada Kan ayatnya Begini Kalau ada Tuhan Yang selain Allah Di langit dan bumi Pasti Langit dan bumi Ini hancur Kenapa Karena bertengkar Pasti dua Tuhan itu Gitu Nah kata Tuhan Tahari Enggak Salah itu Tidak mesti Bertengkar Manusia saja Tidak suka Bertengkaran Apalagi Tuhan Bisa saja Damai-damai Tuhan langit Dengan Tuhan bumi Kompromi Kemudian Tidak selain Tengkar Lalu bagaimana Itulah Matahari Memahami Ayat itu Nah Beliau Memahami Seperti Ketika Allah Mengakibatkan Akal satu Akal satu Mengakibatkan Akal dua Dan seterusnya Sampai ke bawah Saya mau tanya nih Bisakah Matarantai ini Diintervensi oleh Sebab-sebab Yang lain Misalnya Akal akhir Disebabin Oleh Katakanlah Tuhan Kedua Anggap ada Dua Tuhan Kenapa tidak Karena bukan sebabnya Karena Antara sebab Dan akibat Itu hanya Terkait Jadi Akibat itu Hanya terkait Dengan Sebabnya Semen Yang telah menjadi Tembok ini Tembok ini Hanya terkait Kepada Semen Yang telah menjadi Tembok ini Bukan semen Yang ada di pasar Ayam yang menetas Dari telur Telur sebagai sebabnya Ayam yang menetas Sebagai akibatnya Ayam tersebut Hanya terikat dengan Telur yang telah menetas Jadi dirinya itu Tidak terikat kepada Telur yang lain Apalagi terikat dengan Gajah Tidak ada hubungannya Harimau Tidak ada hubungannya Nah Jadi telur Ayam Yang meretas Dari telur Ayam Dia hanya terikat Dengan Sebabnya Yaitu telur Ayam Maksudnya Tahun tadi Begini Ketika Ketika Ada dua Tuhan Kalau diantara Lagi dan bumi Ada Tuhan Kan gitu Ayatnya Jadi kalau ada Dua Tuhan Maka Masing-masing Akibat Yang dari Tuhan Ini Apa Hanya terikat dengan Sebabnya Ya Tuhan Itu Jadi mata rantai Dari Tuhan Satu Akibat 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 Dua Kebawah Ini hanya Hanya terikat Kepada Tuhan Satu Tidak mungkin Terikat kepada Tuhan dua Tuhan dua Juga begitu Sebab Akibat-akibatnya Hanya terikat Kepada Tuhan Dua Begitu juga Akibatnya Yang Dari Tuhan Ketiga Dan seterusnya Jadi Keterikatan Akibat Hanya Dan hanya Dan hanya Kepada Sebabnya Kalau begitu Bisakah Akur Akibat-akibat Dari Tuhan Satu Dengan akibat-akibat Tuhan dua Tidak bisa Akur Kan tadi Dibayangin Kalau ada dua Tuhan Pasti berdengkat Tidak Tidak Bisa saja Jadi Kalau alasan Tuhan Pasti berdengkar Dengan Hanya seperti itu Tidak bisa Karena bisa Kompromi Tuhan Langit Sama Tuhan Bumi Kata Tuhan Bumi Tuhan Langit Kau bikin Lalu ya Bikin sistem Yang dingin Di atas Saya mau Menguapkan Air dari Laut Sehingga Nanti Di sana Jadi hujan Baik Kata Tuhan Langit Kompromi Ya baiklah Aku akan buat Di udara Di langit Yang dingin Sehingga Air yang Menguap Bilang juga Tidak cukup Udara yang dingin Di atas Buat juga matahari Katanya si Tuhan bumi Tuhan langit Buat juga matahari Di bawah Kubuan air Yang sistemnya Kalau Dikena Matahari Dia menguap Kau juga Buat udara dingin Di atas Sehingga Waktu Kembali Menjadi Tetesan A Dan di bumi Kubuan Buminya Memiliki Gravitasi Sehingga Air itu Dari Disedor Melalui Gravitasi Kan Kompromi Begitu Nah Kita Manusia Saling Rukun Mengapa Tuhan Tidak Saling Rukun Jadi Maksud Ayat Tuhan Tari Bahwa Pertenggaran Tidak Harus Terjadi Bisa Aja Rukun Rukun Terus Apa Maksud Ayat Tadi Kalau Ada Tuhan Dunia Pasti Hancur Jawabannya Dunia Pasti Hancur Karena Masing-masing Akibat Dari Tuhan Dari Masing-masing Tuhan Itu Hanya Terikat Kepada Masing-masing Tuhan Sehingga Tidak Tidak Ada Kerjasa Masing-masing Masing-masing Bukan Karena Pertenggaran Hancur Di Alam Semesta Tapi Apa Keterikatan Yang Saling Acur Tak Acur Kepada Yang Maka Pasti Hancur Pasti Tabrakan Dan Seterusnya Jadi Kalau Tuhan Lagi Mencipta Galaksi Tuhan Bumi Mencipta Bumi Pada Akhirnya Nanti Akan Tabrakan Hancur Dipaham Sini Kata Itulah Jawabati Enggak Pasti Berdengkar Tuhannya Pasti Berdengkar Gimana Semalam Semalam Kita Sudah Belajar Tuhan Itu Tidak Tidak Terbatas Kalau Tidak Terbatas Berarti Tidak Berdimensi Ilmunya Adalah Hakikat Zatnya Hakikat Dirinya Kuasanya Hakikat Dirinya Hidupnya Hakikat Dirinya Kalau ada Dua Tuhan Tuhan A B Berarti Ilmu A Hakikat Tuhan A Ilmu B Hakikat Tuhan B Kuasa A Hakikat Tuhan A Kuasa B Hakikat Tuhan B Hidup A Hakikat Tuhan A Hidup B Hakikat Tuhan B Sementara A Dan B Berlainan Ketika Zatnya Saling Berlainan Dan Ilmunya Hakikat Dirinya Maka Ilmunya Pasti Berbeda Kuasanya Pasti Berbeda Ya Berantar Pasti Tidak Bisa Rukun Kita Ini Bisa Rukun Karena Ilmu Kita Bukan Hakikat Dirinya Tak Ilmu Kita Sifat Kita Manusia Bisa Punya Ilmu Bisa Tidak Punya Ilmu Bisa Tinggi Bisa Bendek Bisa Gemuk Bisa Rukun Ada Sifat Nah Ketika Sifat Maka Bisa Kurun Rempuk Bisa Laki Bisa Perempuk Wah Yang Laki Bagaian Belanja Perempuan Bagaian Masak Rempuk Tapi Ketika Hakikat Diri Kita Adalah Hakikat Ilmu Kita Kuasa Kita Hobi Kita Seluruhnya Hakikat Keberlainan Kita Ini Ya Pasti Berantem Seperti Paham Tidak Dua Tuhan Itu Sama Atau Tidak Sama Tidak Sama Ya Kan Jangan Sampai Habis Dua Tuhan Itu Sama Atau Tidak Sama Tidak Sama Kalau Sama Ya Satu Pasti Berbeda Apalagi Non Materi Non Materi Itu Sederhana Apalagi Sudah Kita Bahas Malam Bahwa Tuhan Itu Sifatnya Hakikat Zatnya Zat Daripada Dua Tuhan Itu Sudah Berbeda Berarti Ilmunya Berbeda Kemalanya Berbeda Kuasanya Berbeda Seterusnya Berbeda Dengan Demikian Otomatis Berteng Berteng Itu Tambahan Dari Yang Saya Maksudnya Berbeda Jadi Perbedaannya Bukan Disini Di Tempat Tadi Nah Sekarang Dalam Penciptaan Maksudnya Kembali Pertanyaan Tadi Apa Tujuan Penciptaan Tuhan Jadi Tuhan Mencipta Apa Tujuannya Ketika Tuhan Mencipta Nah Ada Pertanyaan Punya Tujuan Atau Tidak Tuhan Ketika Mencipta Perhatikan Baik-baik Ada Dua Ada Pertanyaan Tuhan Ketika Mencipta Itu Punya Tujuan Apa Tidak Kalau Dijawab Punya Tujuan Berarti Tuhan Apa Terbatas Kenapa Berarti Masih ada Sesuatu Yang Tidak Dimiliki Tuhan Yang Ingin Dicapai Oleh Tuhan Tuhan Terbatas Kalau Tidak Punya Tujuan Siap-siap Iseng Dan Setelah Terus Bagaimana Dijawab Dijawab Sama Ilmu Kalah Tuhan Punya Tujuan Tuhan Punya Tujuan Tapi Bukan Untuk Dirinya Untuk Siapa Untuk Makhluknya Terlepas Sudah Dari Keterbatasan Jadi Tuhan Mencipta Memiliki Tujuan Tapi Bukan Untuk Dirinya Tapi Untuk Makhluknya Tujuannya Itu Kebaikan Apa Keburukan Kebaikan Jadi Tujuannya Jadi Punya Tujuan Bukan Untuk Dirinya Tapi Kebaikan Untuk Makhluknya Tapi Kebaikan Untuk Makhluknya Nah Para Filosof Mengatakan Mencapai Makhluk Kepada Keburuk Kebaikan Kan Tuhan Yang mencapai Makhluk Kepada Kebaikan Jadi Tujuannya Tujuan Penciptanya Penciptaan Adalah Mencapai Makhluk Kepada Apa Kebaikan Kepada Kebaikan Nah Sekarang Orang bertanya Filosof bertanya Mencapai Kebaikan Kepada Makhluk Itu Perbuatan Apa Bukan Perbuatan Penciptaan Itu Perbuatan Atau Bukan Perbuatan Penciptaan Itu Perbuatan Ditanya Punya Tujuan Enggak Perbuatan Pencipta Punya Tapi Bukan Untuk Dirinya Mereka Untuk Makhluknya Yaitu Berupa Kebaikan Yaitu Mencapai Makhluk Kepada Kebaikan Kebaikan Itu Karena Sumbernya Adalah Allah Maka Kebaikannya Harus Mendekatkan Diri Kepada Allah Jadi Kayak Solat Puasa Dan Seterusnya Itu Bukan Untuk Allah Tapi Karena Allah Sumber Kebaikan Dan Supaya Manusia Menjadi Baik Maka Disuruh Dekat Kepada Sumber Kebaikan Kayak Kita Anggup Matahari Berbicara Wahai Manusia Kalau Kamu Ingin Dapat Hidayah Yang Tidak Terbentur Jalannya Supaya Terang Kamu Dekatlah Kepadaku Kata Matahari Jadi Ketika Matahari Menyuruh Kita Dekat Kepadanya Mencari Sinarnya Apakah Itu Untuk Keuntungan Matahari Tidak Tapi Untuk Keuntungan Kita Sehingga Kita Cetir Mobil Tidak Tabrakan Dan Seterusnya Anggup Mobil Tidak Lampunya Jalan Juga Tidak Bentur Tidak Jatuh Kejuran Dan Seterusnya Sudah Assalamuala Nabi Allah Assalamuala Wa'ala 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 Kita Ini Kadang-kadang Masih Yang Satu Ngecas HP Tapi Temannya Ngelihat Yang Satu Keluar Ruangan Temannya Ngelihat Masuk Ruangan Temannya Ngelihat Terus Yang Melihat Saya Lihat Sama Aja Berarti Artinya Kalian Harus Fokus Jadi Ya Ustaz Juga Harus Fokus Saya Akan Fokus Tapi Dengan Saya Kalian Fokus Karena Ada Gunanya Juga Kalau Saya Lihat Di Sala Tiga Orang Yang Tidak Mendengar Disika Kita Terus Yang Harap Jadi Halal Jadi Yang Syirik Jadi Tauhid Yang Tauhid Jadi Syirik Supaya Tidak Terhenti-henti Maka Fokus Yang Satu Mau Kulau Apa Mau Kulau 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 Nah Tapi Kalau Tidak Bahaya Biarin Aja Jantung Fokus Kesini Saja Sallu Luar Nabi Sekali Perbuatan Mencipta Tujuannya Ada Kalau Tidak Tidak Tujuannya Berarti Sia Sia Tapi Tujuannya Untuk Selain Allah Yaitu Makhlup Kebaikan Mencapai Mencapai Kebaikan Kepada Makhlup Kilosop Ngejar Tidak Cukup Sampai Disitu Kilosop Ngejar Mencapai Makhlup Kepada Kebaikan Itu Perbuatan Atau Tidak Perbuatan Juga Ternyata Bukan Hanya Penciptaan Perbuatan Mencapai Makhlup Kepada Kebaikan Juga Perbuatan Sekarang Saya Tanya Perbuatan Ini Ada Tujuannya Atau Tidak Kalau Tidak Ada Tujuannya Sia Sia Apa yang Juga Tuhan Mencapai Makhluk Kepada Kebaikan Sia Sia Kalau Ada Tujuannya Apa Apakah Tujuannya Mencapai Mencapai Makhluk Kepada Kebaikan Kalau Tujuannya Mencapai Mencapai Kebaikan Kepada Makhluk Mencapai Mencapai Ini Juga Perbuatan Apa Ada Tujuannya Ada Berarti Tujuannya Mencapai 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 Kepada Kebaikan Mencapai 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 Kepada Kebaikan Ini Juga Perbuatan Tujuannya Ada Juga Mencapai Mencapai Kepada Lelah Hai terus gimana jawabnya berarti udah kena ini jawabannya ada di satu yang satu-satu itu wasiat saya itu betul itu wasiat karena saya itu dapat kalau benar tentunya ya dapat petunjuk minimal berupa argument yang rahasianya ada di satu itu saja yaitu apa Tuhan tidak terbatas itu kuncinya disitu atau kalau pandai berenung dan memegang ketidak terbatasan Tuhan semua hampir semua apalagi ada pemilik tinggal ngasih isyarat saja udah berarti hampir semua masalah teratasi dengan itu saya mau tanya ketika Tuhan tidak terbatas adakah memiliki kekurangan adakah perlu berpikir tidak kalau berpikirkan dari situ ke situ berpikirnya merancang itu berarti ada kekurangan situ 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 dalam kekurangan satu anda oke Tuhan tidak terbatas berarti Tuhan tidak berdimensi tidak ada kekurangan apa hubungannya lain berarti Tuhan tidak bertujuan sekalipun tujuan mencapai kebaikan untuk makhluknya terus kalau begitu sia-sia tidak kenapa karena Tuhan tidak terbatas apa hubungannya membantah kesia-siaan perbuatan Tuhan yang berupa penciptaan dengan ketidak terbatasan jawabnya apa ketika Tuhan tidak terbatas maka tidak ada yang penting bagi Tuhan karena yang lain tidak ada maka tidak ada yang penting bagi Tuhan kecuali siapa dirinya sendiri jadi Tuhan tidak pernah berpikir aku mau ciptakan planet supaya dia jadi baik supaya jadi wali planet kok jadi wali bisa planet bumi ada tanah nanti tercipta nanti ada gitu jadi semua makhluk ini sebenarnya itu sebenarnya untuk menjadi manusia nanti di manusia itu dia menjadi insan kamil yang sempurna jadi menyempurnakan makhluk sebenarnya memanusiakan makhluk ketika jadi manusia di manusia mereka akan sejarah pikir bukan menjaga kita yang kayak saya bukan Tuhan ya selamat menikmati selamat menikmati